Hai assalamualaikum dulur-dulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali motor Ngawi dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur Oke dulur hari ini Bang Mat update stock lagi untuk unit i-rock dan ini kita ready untuk i-rock ABS ya kita ready warna warna hitam dan juga warna silver ya Nah seperti ini untuk tampilannya untuk harganya sendiri itu di 32.780.000 rupiah itu untuk otr kawasan karisiden Madiun terutama kota Ngawi ya dulur Nah untuk yang ABS ini warnanya untuk catnya dof semua ya jadi baik warna silver ini juga sudah catnya dof warna warna hitam dia juga dof ya Nah untuk yang warna silvernya kombinasi dengan warna hitam glossy seperti ini jadi di bagian depan dan belakang silver untuk di bagian tengah itu hitam glossy ya Nah untuk di bagian depannya seperti ini dulur nah disangkat keren sekali ya untuk i-rock ABS ini jadi ini incaran anak muda zaman sekarang ya Nah untuk di bagian barang kepalanya itu warna hitam plastik kasar motifnya bintik-bintik seperti ini dan terdapat emblemnya Blue Core ya karena Yamaha i-rock itu sudah menggunakan teknologi Blue Core ya yang tentunya efisien bertenaga dan juga handal punya nah terdapat visor tidak terlalu besar nah ini visornya seperti ini ya dan berwarna hitam ya Nah untuk handle remnya kanan kanan kiri menggunakan warna silver dan di bagian handle sebelah kiri itu terdapat pengunci rem ya Nah ini ini gunanya untuk parkir ditanjakan ataupun diturunan biar tidak tergelincir atau gelonder ya Nah seperti ini caranya pun cukup mudah sekali cukup satu jari bisa ya Nah untuk di bagian tengahnya nah ini ada plastik kasar berwarna hitam motifnya bintik-bintik seperti ini terus ada emblemnya Garbutala di bagian tengah ya Nah ini untuk kanan kirinya warna silver ada tulisan VVA Variable Puff Actuation ya dan ada garis-garis seperti ini terus di bagian sebelah kiri ada tulisan i-rock berwarna hitam ada garis-garisnya juga ya Nah untuk tempat pelatnya ini berbahan besi ya ini untuk tempat pelat dan untuk lampunya sendiri ini sudah LED jadi lebih terang dan juga lebih awet ya dan terdapat lampu DRL di bagian atasnya nah ini ketika kontak di on lampu DRL akan menyala ya Nah untuk selebor depannya ini berwarna silver juga tetapi untuk kupingnya kanan kiri berwarna hitam plastik kasar seperti ini nah motifnya bintik-bintik dan ini sudah yang tipe ABS itu di bagian selebor terdapat stikernya ABS ya Nah seperti ini dan untuk klaksonnya itu berada di dalam Nah itu itu klaksonnya di bagian askoknya ini terdapat cover kanan kiri nah ini untuk melindungi askok dari percikan batu ya jadi biar tidak terkena batu Nah seperti itu untuk pengeriman depannya cakram dan juga ada ada sensor ABS nya ya Nah seperti ini untuk pelatnya berwarna emas atau gold untuk ukuran banyak ini 110 per 80 ringnya 14 ya ini banyak juga sudah bantu plus Nah seperti ini Nah untuk lampu sennya dulur ini masih menggunakan lampu golem ya Nah seperti ini di bagian sayapnya ini terdapat emblemnya garputala nah di bagian yang warna hitam pun sama dulur ada tulisan aeroknya juga ya dan untuk di bagian yang warna hitam ini tidak ada kombinasi warna silvernya ya jadi semuanya warna hitam ya Nah jadi sangat keren sekali Nah untuk di bagian atasnya sama plastik kasar motifnya bintik-bintik terus ada visornya pada emblemnya garpu emblemnya blue core handle remnya kanan kiri menggunakan warna silver terus di bagian bawahnya ini warna hitam semua ya jadi tidak ada warna silvernya kalau warna silver dia kombinasi dengan warna hitam kalau yang warna hitam ini warna hitam semua di bagian tengah plastik kasar motifnya bintik seperti ini terdapat emblemnya garputala ya tempat belaknya pun juga berbahan besi nah ini warnanya juga hitam di bagian kanan terdapat tulisan PVA variable buff actuation seperti ini terus di bagian sebelah kiri terdapat tulisan aerok ya Nah untuk lampunya sama seperti ini hanya warnanya yang beda ya jadi untuk warnanya sangat keren sekali seperti ini nah seperti ini mumpung ready filur jadi siapa cepat dia dapat ya Nah lanjut di bagian kuncinya kuncinya sendiri ini sudah menggunakan kunci kelas ya Nah seperti ini jadi untuk kuncinya sudah menggunakan kunci kelas ya yang ABS sudah kelas dan juga yang ABS sudah ada fitur y-connectnya jadi sudah sudah terkoneksi dengan semuanya pun si pemilik motor nantinya jadi itu nanti di aplikasi connect terdapat beberapa pemberitahuan ya jadi mempermudah si pemilik motor untuk merespon ataupun melihat-melihat bengkel terdekat ataupun parkir terdekat di untuk merespon motornya ya atau menjaga biar motornya terawat tentunya ya Nah seperti itu Nah untuk di bagian tombolnya yang disebelah kanan ini ada tombol fitur triple S seperti ini nah ini bisa di on-kan ataupun juga di off-kan ya Nah seperti ini bisa di on-kan dan juga di off-kan ada lampu headsetnya juga terus ini tombol starter yang disebelah kiri ini tombol lampu jarak-jarak jauh lampu sign klakson terus ini tombol menu ya Nah ini tombol menu terus juga ini sudah menggunakan full digital ya untuk di bagian speedometernya di bagian tengahnya terdapat emblemnya garpu tala Nah untuk di bagian tangkinya itu berada di tengah sini ini lima koma liter lima literan ya 5,5 ini untuk kapasitas tangkinya 5,5 ya Nah untuk bagasinya ini cukup luas sekali 25 liter seperti ini Nah jadi sangat cocok sekali menampung barang bawaan ketika pepergian jauh ya nah ini tempat aginya berada di sini Nah untuk di bagian tengahnya ini warnanya hitam glossy seperti ini terdapat tulisan VVA juga nah ini dan ada tulisan Airoc yang tulisannya emblem ya seperti ini ya Airoc berwarna emas seperti ini ada tulisan S di bagian belakangnya ya Nah untuk di bagian CVT nya ini sudah tidak ada Kickstarter atau salah-salahnya ya Nah ini jadi langsung menggunakan starter elektrik tentunya Nah untuk di bagian sekok belakangnya Yamaha Airoc yang tipe ABS itu sudah menggunakan sekok tabung ya seperti ini jadi untuk yang di tipe standar itu masih menggunakan sekok biasa kalau untuk di tipe ABS itu sudah menggunakan sekok tabung lanjut di bagian pengiriman belakang untuk pengiriman belakang ini masih menggunakan rim tromol ya tulur jadi meskipun dia tipe ABS dia hanya di bagian depan rim depannya saja ya yang ABS untuk yang belakang Airoc ABS masih menggunakan pengiriman tromol ya Nah untuk banyak ini cukup besar ini 140 470 ringnya 14 ya jadi sangat nyaman bila digunakan perjalanan jauh tentunya untuk peleknya pun berwarna emas seperti ini sangat keren ya Nah di warna hitamnya seperti ini dulu jadi polosan warna hitam semua ya jadi sangat keren sekali tinggal pilih tulur untuk lampu belakang dia sudah LED seperti ini bentuknya pun juga runcing ya Nah untuk lampu sen ini masih menggunakan lampu bulam dan ada lampu penerang-penerang nomor di bagian bawahnya nah seperti ini monggo bagi tulur-dulur yang ada di kawasan karsidenan Madiun terutama kota Ngawi bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Rajawali motor Ngawi ya dan apabila tulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi nanti biar kita yang datang ke rumah tulur-dulur semuanya dan bagi tulur-dulur semuanya jangan lupa yang belum subscribe diklik tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya di like dan di komen ya tulur biar banget semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan untuk Yamaha All New Aerox 155 BS dibanderol di harga 32 juta 780 ribu rupiah itu untuk otr kawasan karsidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dur nah ini yang warna hitam ini ready ya untuk unitnya air ini ready untuk peleknya depan belakang berwarna emas ya nah sangat keren sekali munggu mumpung barengnya masih ready bisa tukar tambah motor motor lamanya ditukar yang baru ini bisa melayani pembelian cash cash tempo kredit bulanan kredit musiman maupun tukar tambah ya Nah oke terima kasih tulur-dulur sudah menyimak video Bangmat jangan lupa simak terus video selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan apabila ada kekurangan dalam banget menjelaskan Bangmat mohon maaf ya dilur ya Oke terima kasih tulur-dulur Assalamualaikum abone ol